Back Sayap Persija Jakarta bidik 3 poin ketika hadapi PSIS Semarang Back Sayap Persija Jakarta Rio Fahmi mengatakan timnya membidik 3 poin ketika berhadapan dengan PSIS Semarang Rio mengatakan, mendapatkan 3 poin tidak akan mudah karena mereka hanya memiliki waktu pemulihan fisik yang terbilang singkat karena jadwal pertandingan yang padat Tentunya tidak mudah dengan jeda 2 hari dari pertandingan ke pertandingan, bagaimanapun kami sebagai pemain profesional harus siap menghadapi situasi seperti saat ini, ungkap Rio, dikutip dari situs resmi Liga Indonesia, Selasa Selanjutnya, pemain asal Banjarnegara tersebut menjelaskan soal kemungkinan menghadapi penyerang tajam asal Portugal Carlos Fortes Bagi saya siapapun lawannya saya anggap semua lawan sama, saya dan tim lebih fokus ke diri kami masing-masing Saya tidak tahu Fortes bermain atau tidak, yang penting adalah saya mempersiapkan diri sendiri agar lebih maksimal, tegas Rio Thomas Doll, tim Persija harus lebih baik saat bertemu PSIS dari laga sebelumnya Pelatih Persija, Thomas Doll mengaku lebih fokus dalam pemulihan tim Dirinya pun sudah melakukan evaluasi terhadap permainan tim di laga sebelumnya Persija gagal meraih poin penuh karena harus tertahan imbang melawan Persik ke diri dengan skor 1-1 Saya sudah berbicara kepada para pemain terkait permainan mereka melawan Persik Para pemain pun sudah mempunyai kritik atas permainan mereka sendiri Setelah ini saya harap kami bisa memainkan sepak bola yang lebih baik lagi, tutur Thomas Terima kasih telah menonton!